ini kita sudah sampai di kapura makam Sultan Nuku ini Sultan Nuku Sultan Sayyidul Jihad Al Al-Ma'buz Amiruddin Syah Kecil Paparangan Insyaallah semoga lancar ini ini bali pertama ini ini Insyaallah adukah kita bilang kita siapkan kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat oh ya kita lihat ini 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 oh Alhamdulillah oh um yang orang-orang judul ya ini pasen ini 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 sudah tidak bisa buka lagi sudah tidak bisa buka lagi sudah tidak bisa buka lagi ini 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 yang ini 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 Terima kasih. 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 yang mereka adalah dinamakan agama itu yang masih kalau yang selain itu maka di Indonesia kalau mereka mau mendirikan negara di atas negara maka pertama kali yang akan menggempur mereka adalah TNI dan TNI kita sebagai TNU yang siap ya ya kubulwatu minaliman kubulwatu itu bukan hadis tapi tanda kalau kalian punya suatu negara harus kalian cintai itulah tanda keimanan kita kalau kita tidak mencintai negara ini maka iman kalian adalah palsu iman yang bohong kalau ada sebuah kita lihat kita lihat negara-negara di Timur Tengah mereka hancur lebur di saat negara-negara yang tidak menyembah Allah hidup dengan makmud bersih berada negara-negara yang katanya bersyarat Islam mereka sampai detik ini saling baku-bulu saling baku-bulu makanya kalau keadilan dan kecintaan kepada bila negara syuab itu tidak diupuk maka mereka Hai sebenarnya sesuai enggak boleh karena ada orang tanya-tanya pancing-pancingan sebenarnya itu orang yang ingin membuat kita itu tidak cinta negara kadang-kadang orang ada Ustadz provokator kamu cinta Pancasila sama Quran semua orang di dunia pasti akan ngomong cinta koru pasti tapi itu adalah pertanyaan jebakan oleh para provokator yang berkedok agama kamu cinta Quran atau Udin 45 ya pastilah semua orang itu bilang akan cinta koru tapi itu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang tidak ada mungkin orang itu beragama itu sampai dihadapan Allah dan tidak perlu ujub ya tidak perlu ujub dan tidak perlu riah tidak perlu ditampak kalau aku nuliman aku cinta Quran enggak perlu itu adalah pribadi individual setiap muslim yang menjunjung akhidat mari kita kaji tentang awal mula terjadinya apa khawarj di zaman Nabi masih hijau sahabat Anas bin Mali itu satu-satunya tadi saya kira abu bakersiki itu di tinggal di kolajir Osman bin Afali mereka tuh apa tercengang yang ada seorang pemuda ya seorang muda itu ya Allah ibadahnya siangnya puasa ya Hai siangnya puasa malamnya sholat tahajud sholat tahajud sholat hajar sholat tasbih sholat-sholat sahabat ini bergetar karena mereka merasa minder siangnya puasa malamnya malamnya sholat mereka bercerita itu ya Nabi ada seorang muda Rasulullah kenal enggak dengan pemuda itu wah saya nggak kenal itu Nabi Muhammad seseorang tiba-tiba pemuda itu masuk musuh masuk ke macam itu ya Nabi itu itu pemuda yang kita ceritakan wibadanya begitu hebat siangnya puasa malamnya sholat enggak pernah putus Hai pernah dilihat loh pemuda itu kok keningnya jidatnya ada catnya setan lu para sahabat pada melulu kita puja-puja dia kita kagum sama dia kok Nabi malah bilang di kenengnya itu namanya asari sujud itu bukan batuknya ini jadi hitam tapi wajahnya untuk dipercaya dan menenangkan tanggung itu namanya asari sujud kalau itu bukan asari sujud asari karpet asari langsung bersabda tangkap dia dia akan merusaknya dia akan membuat antara ayah dan bapak saling bermusuhan antara satu golongan dengan golongan akan saling bermusuhan dia akan memencah belah Islam ditangkap mau ditangkap si jina bakar jorong surat Allah sama Allah nggak berani yang bisa nangkap dia tapi tidak sekarang kamu sekarang nggak bisa nangkap nanti antan kamu kamu yang bisa nangkap nanti masuk udah nggak ada di zaman kekalifan saya dinari jadi Allah yang dapat menangkap nanti dia punya anak buah namanya Ibnu Muljam Hai hafid Quran alim kitab hafid Quran alim hadith itu adalah awal mula teroris di zaman makanya akan berada kewaris mengatakan saya dinari itu babul ilm pintunya yang dipenggak kepalanya orang-orang yang hafal Quran maka jangan kamu apa apa jangan kamu tercengang atau hiran dengan orang yang apapun ataupun orang yang alim kita belum tentu kita isis yang di surya itu nanti bari ngebom orang orang yang dibom orang ngebom Allah bari ngebom ya Allah ini siapa yang akan masuk surga siapa yang makanya kita ini warganah bikin harus kuat-kuat jangan sampai jadi orang yang cuma apa Qur'an nyelakatnya saja kita kaji kita bener-bener supaya kita ini menjadi orang-orang khawarad di masa mendatang Hai Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ya waliyallah ya waliyallah wal panuku Sultan Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Bagus Muhammad Al-Bagus Amir alhamdulillah al-Bagus Amirrohim Assalamualaikum waqifin awdana awdakna indakum indakum Sehadatan Allah ilham allah Jadi kalau kita ke mahk avenwali Itu titip sehadat Kepada beliau Titip sehadat Oda'na endakum Mahwali, Sultan Saya titip sehadat Engkau saksikan sehadat saya ini Saya bersaksi, tiada Tuhan, sehadatan Allah Oda'na endakum Sehadatan Kalau yang jadi saksi kita itu wali kamu dulu siapa saksinya Mbak Sunan Ampel Mbak Sunan Kalijogo Mbak Sultan dan lain sebagainya orang-orang yang dekat dengan Allah udah berikutnya langsung kita akan insyaallah berikan rahmat oleh Allah SWT kita titip sambil kita siroh perjalanan beliau sultanu perjuangan beliau seorang tokoh sufi jadi sultan di daerah Indonesia Bungur sekarang dulunya ada Assalamualaikum Assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakati Assalamualaikum Ya Wali Allah Sultan Nukum Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Makbus Muhammad Al-Makbus Amiruddin Syah Aicil Paparangan Jauh Barakati Jinnakum Zairin Wa'lamakomikum Wa'lamakomikum Maudana Mindakum Sa'adatan Al-Laha Allah Al-Quran Al-Fatiha Al-Fatiha Ma'asyik ahli silsilat Distriqatil kudiri Waungsabandiyah Terima kasih. 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 Terima kasih.